Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi di youtube channel ini So jadi di video kali ini aku ingin share kepada kalian semuanya Aku ingin memberitahu salah satu video yang mana bisa dikatakan mencemar nama baik islam So apa kabar teman-teman semoga hal kalian sehat dan jalani hari-hari penuh dengan semangat Bagi kalian yang sakit semoga anak penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Oke teman-teman jadi di video kali ini aku ingin beri salah satu video kepada kalian semuanya Yang mana ada salah satu video bisa dikatakan orang yang berminta-minta Atau orang yang berminta sedekah ke setiap rumah-rumah warga Sumber video ini kita ambil dari media-media sosial yang viral yaitu dari facebook Yang mana kejadiannya ini di negara tetangga kita ya saudara serumpun kita yang ada di negara Malaysia Dan yang paling aneh menurut aku disini adalah orang yang berminta-minta atau orang yang meminta sedekah tersebut Memakai gauman-gauman muslim, memakai peci dan memakai baju koko muslim Dan di saat itu orang yang mempunyai rumah merekam suatu kejadian tersebut Ternyata orang yang berminta-minta atau orang yang meminta sedekah tersebut Hanya menggunakan mayoritas berpakaian muslim agar bisa meminta ke rumah-rumah warga yang beragama muslim Sumber video ini kita ambil dari media-media sosial yang viral yaitu dari facebook Yang mana kejadiannya ini di negara tetangga kita ya saudara serumpun kita yang ada di negara Malaysia Okay mengucap dua kali masyadat Mengucap dua kali masyadat Eh you Islam kalau you cakap Islam tak mengucap dua kali masyadat mana boleh Mengucap dua kali masyadat Kalau awak saya tak mahu tahu itu Awak jual, awak cakap awak Islam kan Pakai kopiah kan Pakai songku haji kan Saya tak mahu rohiyah, Islam satu dunia sama-sama Saya mahu awak kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap dua kali masyadat Eh kalau tak pandai macam mana awak mengucap dua kali masyadat Dua kali masyadat kalau awak tak ucap dua kali masyadat, awak bukan Islam tau Saya tadi suruhkan Pak Fatihah, awak tak boleh baca Al-Fatihah Bapak saya sudah mati Tak, itu bukan alasan Bukan alasan cakap Bapak awak mati Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songku, awak mengucap dua kali masyadat Tak ada, tak ada Saya tak mahu dengar rohiyah agar apa Saya orang berapa banyak kerja rohiyah banglah Banglah di rohiyah Tapi sekarang saya tanya awak satu Kalau awak Islam, awak pakai songku haji Awak mengucap dua kali masyadat Tapi Bapak saya kecil-kecil Tak, tak, saya bukan tanya Bapak awak kecil-kecil Sekarang saya suruh awak mengucap dua kali masyadat Tapi negeri saya susah kan Tak, tak, itu saya tak mahu susah ke senang Itu tak apa Awak cakap awak Islam Ok, Islam, ok Semayang Maghrib berapa rakaat? Mana awak belajar semayang Maghrib lima rakaat? Mana ada semayang lima rakaat? Lima rakaat katanya solat maghrib ya? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang Minta derma Awak jual agama Islam pakai kopya Uff, jadi itulah dia kejadiannya teman-teman Di negara saudara serumpunita Yaitu di negara Malaysia Yang mana yang jelas Kejadian titik kejadiannya itu Aku nggak tahu di mana Dan kejadian seperti ini Memicu menjual nama baik Islam Yang mana hanya untuk meminta-minta Dan meminta sedekah Kepada orang-orang muslim yang ada di sana So, jadi di dalam video ini Kita ambil iktibar Kita ambil pelajaran Kita ambil sisi positif Buang sisi negatifnya Dan di dalam video ini Tidak ada unsur maksud Tujuan aku untuk memalukan orang tersebut Aku hanya bermaksud membuat video ini Untuk memberi efek jerah kepada orang-orang yang berminta-minta sedekah seperti ini Hanya untuk memayoritaskan diri sendiri sebagai orang Islam Tapi sebenarnya dia bukan orang Islam So, jadi aku harap kejadian seperti ini adalah kejadian untuk yang terakhir kalinya Jangan sampai untuk berulang untuk kesekian kalinya Jadi bagi kita semuanya Jika ada nanti orang berminta-minta ke rumah kita Atau orang-orang yang meminta sedekah ke rumah kita Tidak ada salahnya Kita bertanya kepada mereka Beragama apa Dan tujuan sedekah ini Dari mana Mau kemana gitu ya So, jadi saya saling arigat disini Untuk mengundurkan diri Lebih dan kurang salam minta maaf So, jadi bagi kalian yang baru singkat di channel ini Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye-bye Bye-bye